Seorang pria berinisial MA 25 tahun melakukan aksi pemerkosaan terhadap kekasihnya yang masih berusia 13 tahun di kosnya di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan aksi tersebut, pelaku membaksa korban bekerja untuk menghidupinya. Kini MA telah ditangkap pada Sabtu 13 November 2021, sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kasat reskrim Polres Pindrang AKP Deki Marizal dimengatakan, awalnya MA mengajak korban untuk tinggal bersama di kosnya. Saat itulah aksi pemerkosaan dilakukan oleh pelaku. Deki mengatakan pelaku melakukan aksinya sebanyak 3 kali sejak awal November 2021. Dikutip dari Tribun Pindrang.com, Senin 15 November 2021, setelah melakukan tindakan tersebut, pelaku memaksa korban untuk bekerja di sebuah kafe. Dari pengakuan korban, uang hasil bekerja diminta oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhannya. Kini MA telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!